Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kecanggihan kapal Nabi Nuh yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Kapal Nabi Nuh adalah salah satu mukjizat Allah yang menunjukkan kekuasaannya dan rahmatnya kepada hambanya yang beriman. Kapal Nabi Nuh dibuat atas perintah Allah kepada Nabi Nuh yang mengajak kaumnya untuk bertauhib dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan dan terus mengolok-olok Nabi Nuh. Maka, Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Hanya Nabi Nuh, keluarganya, dan pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari tiap jenis hewan yang selamat dengan menaiki kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh memiliki ukuran yang sangat besar dan kuat. Menurut beberapa pendapat, kapal Nabi Nuh memiliki panjang sekitar 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter. Kapal ini terbuat dari papan dan pasak yang dicat dengan ter untuk melindungi dari air. Kapal ini juga memiliki tiga lantai yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Lantai pertama digunakan untuk menampung hewan-hewan, lantai kedua digunakan untuk menampung manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk menampung burung-burung. Kapal Nabi Nuh berhasil bertahan selama 150 hari saat mengarungi banjir yang dahsyat. Kapal ini dirancang oleh Allah untuk tahan terhadap topan dan gulungan ombak. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Judi. Bukit ini terletak di wilayah Turki saat ini. Beberapa peneliti mengklaim bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh di bukit tersebut. Namun, hal ini masih menjadi kontroversi dan misteri hingga kini. Demikianlah narasi video Youtube tentang kecanggihan kapal Nabi Nuh yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kisah Nabi-Nabi Allah. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.